KAMIS PALAM 15 AGU KAMIS PALAM 15 AGU KAMIS PALAM 15 AGU Pengukuhan Paski Braka Kota Serang tahun 2024 tersebut dihadiri Kapolresta Serang Kota, Dandim 0602 Serang, Asda 2 Pemkot Serang, Kepala Badan Kasbangpol Kota Serang Wasis Dewante, serta tamu undangan lainnya. Pengukuhan ditandai dengan pembacaan ikrar dan ditutup dengan mencium bendera merah putih. PC Wali Kota juga secara simbolis menyematkan pin bendera merah putih, serta sabuk kepada Paski Braka sebagai tanda untuk bertugas pengibaran dan penurunan bendera pada Sabtu tanggal 17 AGU 2024 di alun-alun barat Kota Serang. Pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 17 AGU 2024 dan kita telah melihat tadi bahwa anak-anak kita sangat serius dalam digembleng dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada TNI dan PORI yang sudah mendidik mental-mental anak-anak kita sekarang itu sangat bagus. Penjabat Wali Kota Serang, Yedi Rahmat berharap para Paski Braka tetap menjaga kesehatan sampai hari upacara dan menjaga mental agar tetap stabil dan badan tetap sehat sehingga lancar sampai pelaksanaan. Yedi juga berpesan kepada anggota Paski Braka agar tetap menjaga nama baik keluarga dan pemerintah Kota Serang. Pengukuhan Paski Braka merupakan puncak dari rangkaian kegiatan pelatihan Paski Braka tingkat Kota Serang. Sebelumnya, selama dua pekan anggota Paski Braka ini mengikuti latihan gabungan di alun-alun Barat Kota Serang bersama TNI Polri. Latihan gabungan tersebut meliputi pelatihan peraturan baris berbaris hingga pengibaran bendera merah putih. Tujuannya agar pasukan pengibar bendera betul-betul siap menjadi Paski Braka. Selain latihan gabungan bidang wawasan kebangsaan badan Kesbang Polri Kota Serang, juga menggelar pemusatan asrama Desa Bahagia Paski Braka tingkat Kota Serang, tahun 2024 di Hotel Wisata Baru Kota Serang. Pemusatan asrama Desa Bahagia yang diikuti 54 anggota Paski Braka berlangsung sejak 9 Agustus sampai 17 Agustus, kegiatan dibuka Kepala Badan Kesbang Pol Kota Serang, Wasis Dewanto. Menurut Wasis, selama mengikuti pemusatan di asrama Desa Bahagia, anggota Paski Braka dibekali materi kepemimpinan oleh penjabat wali Kota Serang, sekretaris daerah Kota Serang, serta unsur kepolisian dan TNI. Akan dilaksanakannya upacara HUD RI ke-79 di Aluran Barat. Nah, untuk lebih memantapkan, makanya kami asramakan supaya lebih terkarantina para peserta ini. Nah, makanya hari ini para Paski Braka itu ditempatkan memasuki pemusatan pelatihan asrama yang kita beri nama Asrama Desa Bahagia. Sekretaris daerah Kota Serang, Nanang Sehfudin, saat menjadi pemateri menyampaikan menjadi anggota Paski Braka adalah sebuah kehormatan, namun juga memperlukan persiapan yang matang, baik secara mental maupun fisik. Kesiapan ini akan memastikan anggota Paski Braka dapat menjalankan tugas dengan baik dan menjadi teladan bagi masyarakat. Baik, yang pertama tentu kami atas nama pemerintah daerah mengapresiasi kepada Capaska, calon pengibar bendera Pusaka. Selalu akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Kita memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian agar mereka tumbuh motivasinya, percaya diri, dan tentu saja banyak hal yang disiapkan oleh mereka, terutama mental dan fisik. Karena mental dan fisik adalah satu kesatuan dan mudah-mudahan saya meyakini kalau melihat dari kesungguhan para purna, para pelatih, Pak Kes Bangpol, sungguh-sungguh di dalam membina mereka dan saya punya keyakinan insya Allah pada saatnya nanti akan berjalan sukses dan lancar. Setelah menjalani rangkaian pelatihan karakter fisik dan juga mental, para anggota paski beraka ini terbentuk serta memiliki disiplin yang tinggi sehingga menjadi teladan bagi orang di sekitar mereka.